Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Puji Tuhan saat malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kategorial ministry Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan dalam hidup kami Biarlah kasih setiamu mengalir bagi kami semuanya Tuhan Kami rindu menyembah Tuhan Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau Terima kasih Yesus Pujian dan syukurku Ku bawa padamu Dengan rendah hati ku persembahkan Sadar bila ku ada Hanya karena anugerah Bukan bukan karena kekuatanku Pujian dan syukurku Ku bawa padamu Ku bawa padamu Dengan rendah hati ku persembahkan Pujian dan syukurku Sadar bila ku ada Sadar bila ku ada Sadar bila ku ada Hutan hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaanku Betul hidupku berharga di matamu Seganap hidupku bersembahkan Kujian dan syukurku ku bawa padamu Dengan rendah hati ku bersembahkan Sadar bila ku ada Hanya karena anugerah Bukan karena kekuatanku Hutan hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaanku Betul hidupku berharga di matamu Seganap hidupku bersama-sama Betul hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaanku Betul hidupku Betul hidupku berharga di matamu Betul hidupku bersembahkan Seganap hidupku bersama-sama Betul hidupmu bersembahkan Tersembahkan Haleluya Kami sembah Haleluya Yesus Tuhan Glory Terpujilah namamu Ajaib perbuatanmu Tuhan Kami sembah Haleluya Syukur bagimu Haleluya Kami bersyukur Padamu Tuhan Kami bangga memiliki Alas seperti engkau Terpujilah namamu Ajaib perbuatanmu Haleluya Yesus Haleluya Terima kasih Haleluya Yesus Kau Kau Hidupku Hidupku Adalah Penyembahan Kau ciptakan ku Dalam Kemuliaanmu Kau ciptakan ku Berharga Berharga Di matamu Berharga di matamu Adalah Adalah Penyembahan Penyembahan Kau ciptakan ku Dalam Kemuliaanmu Kau ciptakan ku Kau ciptakan ku Segenap Segenap hidupku Persembahkan Segenap hidupku Persembahkan Selamat malam Persembahan Tuhan Yesus Yang disebut Atau yang dikatakan Dengan hari Jumat Agung Untuk itu Saya akan menyampaikan Firman Tuhan Tentang Penderitaan Yesus Sebelum saya Menyampaikan Firman Tuhan Saya akan Berdoa Terlebih dahulu Bapak surgawi Bapak yang baik Bapak yang kami Sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sungguh Hati kami Penuh ucapan Syukur Tuhan Karena pada malam Hari ini Kami bersama-sama Bisa Belajar Firman Tuhan Dan mengenang Akan Penderitaan Yesus Tuhan Berilah Kemampuan Kepada kami Dan pengertian Kepada kami Supaya kami Dapat Mengerti Akan Makna Dari Firman Tuhan Bila Tuhan Urapi Hambahu Dan semua Yang mendengarkan Saat ini Tuhan Bila urapan Tuhan Tetap Menyertai Hamba Apa yang Hamba Sampaikan Bukan karena Hamba Melainkan Karena Tuntunan Rohmu Berfirman Berfirman Tuhan Sembunyikan Hamba Di balik Salib Tuhan Bila Hamba Menyampaikan Atas Tuntunan Firman Inilah Doa Kami Yang kami Panjatkan Kami Doakan Hanya Di dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sudara Tema Firman Tuhan Yang Tidak Saya Sampaikan Adalah Pergumulan Yang Berat Di Taman Getsemani Pergumulan Yang Berat Di Taman Getsemani Saya Akan Membaca Dari Injil Matius Fasal Yang Ke 26 Ayat 36 Sampai Ke 46 Tapi Saya Akan Membaca Dan Berhenti Sampai Di Ayat Ke 39 Demikian Firman Tuhan Di Taman Getsemani Maka Sampailah Yesus Bersama Sama Murid Murid Nya Ke Suatu Tempat Yang Bernama Getsemani Lalu Yesus Berkata Kepada Murid Murid Nya Duduk Lah Disini Sementara Aku Pergi Kesana Untuk Berdoa Dan Yesus Membawa Petrus Dan Kedua Anak Sebe Deus Sertanya Maka Mulailah Yesus Merasa Sedih Dan Kentar Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Disini Dan Berjaga Jagalah Dengan Aku Maka Yesus Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Ya Bapakku Jikalau Sekiranya Mungkin Biarlah Jawan Ini Lalu Daripadaku Tetapi Janganlah Seperti Yang Kukuh Hendaki Melainkan Seperti Yang Bapak Kehendaki Sudara Pergumulan Ini Muncul Dari Keadaan Manusiawinya Disini Tuhan Yesus Sadar Bahwa Dia Sebentar Lagi Akan Mati Dibunuh Oleh Para Musuh Musuh Disini Yesus Tahu Bahwa Dia Sebentar Lagi Akan Mengalami Penderitaan Yang Sangat Mengerikan Secara Transparan Injil Menyaksikan Bagaimana Situasi Dan Keberadaan Yesus Sebagai Seorang Manusia Di Dalam Tanda Kutip Sebagai Seorang Manusia Dan Injil Matius Tidak Maluh Mengakui Bahwa Yesus Yang Adalah Tuhan Pun Dapat Mengalami Pergumulan Yang Sangat Berat Dan Injil Tidak Melebihkan Sifat Keilahian Yesus Dengan Segala Kesempurnaan Yang Tanpa Batas Dan Injil Juga Secara Jujur Ingin Menceritakan Menyaksikan Bagaimana Keberadaan Yesus Itu Seperti Manusia Yang Lainnya Sudara Yesus Juga Bisa Merasa Haus Yesus Juga Bisa Merasa Lapar Inilah Peristiwa Via Dolorusa Dimana Yesus Merasa Haus Dan Merasa Lapar Seperti Saudara Dan Saya Saudara Yesus Pun Bisa Merasa Sedih Ketika Yesus Naik Di Atas Bukit Yesus Memandang Kota Yerusalem Yesus Meratapi Kota Yerusalem Yesus Pun Menangis Demikian Juga Saudara Dan Saya Pun Bisa Menangis Yesus Juga Bisa Merasa Marah Ketika Tuhan Yesus Berada Di Suatu Tempat Ibadah Dimana Yesus Menjumpai Banyak Orang Yang Tukar Menukarkan Uang Orang Yang Jual Membelikan Binatang Peliharaannya Yesus Marah Yesus Menjungkir Balikan Mejanya Yesus Marah Seperti Saudara Dan Saya Pun Bisa Marah Dan Ketika Yesus Berada Di Taman Getsemani Yesus Pun Mengalami Kegentaran Rasa Takut Dan Sedih Injil Injil Yesus Yesus Tanpa Rasa Gengsi Yesus Berkata Kepada Petrus Yohanes Dan Yakobus Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Yesus Tanpa Rasa Gengsi Dan Malu Mengatakan Kepada Petrus Yohanes Dan Yakobus Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Ini Loh Ungkapan Perasaan Yesus Dengan Kalimat Langsung Menunjukkan Betapa Dia Mengalami Suatu Kegentaran Yang Luar Biasa Dan Ada Satu Ayat Yang Lebih Mempertajam Lagi Pernyataan Ini Saya Akan Membaca Dari Injil Lukas Fasal Yang Kedua Puluh Dua Ayat Empat Puluh Empat Injil Lukas Fasal 22 Ayat Yang Ke Empat Puluh Empat Demikianlah Firman Tuhan Yesus Sangat Ketakutan Dan Makin Bersungguh Sungguh Berdoa Pelunya Menjadi Seperti Titik Titik Darah Yang Bertetesan Ketan Firman Tuhan Mengatakan Yesus Sangat Ketakutan Dan Makin Bersungguh Sungguh Berdoa Pelunya Menjadi Seperti Titik Titik Darah Yang Bertetesan Ketan Ini Menunjukkan Betapa Rasa Takut Dan Kentar Yesus Sampai Dikatakan Pelunya Menjadi Seperti Titik Titik Darah Yang Bertetesan Ketan Sudara Sudara Di dalam dunia Kedokteran Pun Diakui Apabila Seseorang Dia mengalami Kekentaran Yang sangat Dasyat Rasa takut Yang luar Biasa Maka Detak Jantungnya Akan Berdetak Dengan Keras Dan Memompah Darah Dengan Deras Apabila Pada Suatu Titik Tertentu Maka Serabut Pembulu Darah Yang Terkecil Serabut Pembulu Darah Yang Terlembut Itu pun Tidak Sanggup Menahan Tekanan Darah Yang Begitu Deras Sehingga Serabut Pembulu Darah Yang Terlembut Ini Akan Melebar Melebar Dan Darah Mulai Meresap Keluar Naik Naik Ke atas Bercampur Dengan Air Peluh Ini Bisa Terjadi Sudara Sudara Di dalam Dunia Kedokteran Pun Mengakui Apabila Seseorang Mengalami Demam Berdarah Sakit Demam Berdarah Ketika Pada Suatu Stadium Tertentu Maka Serabut Atau Pembulu Darah Itu Mulai Melebar Mulai Melebar Dan Darah Itu Mulai Meresap Keluar Keluar Terus Naik 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 Sampai Kepermukaan Kulit Sehingga Timbul Bintik Bintik Merah Ini Disebabkan Karena Virus Saudara Tetapi Yesus Bukan Disebabkan Karena Virus Tetapi Karena Ketegangan Ketegangan Yang terjadi Di dalam Diri Yesus Sehingga Dikatakan Pelunya Menjadi Seperti Titik Titik Darah Yang Berpetesan Ketanah Ini Semua Menggambarkan Betapa Dasyatnya Kekentaran Yesus Pada Saat Itu Sudara Pergumulan Tuhan Yesus Itu Ditempatkan Dalam Situasi Yang Sangat Krisis Mengapa Saya Katakan Pergumulan Tuhan Yesus Itu Ditempatkan Dalam Situasi Yang Sangat Krisis Karena Di Satu Sisi Yesus Mengalami Kegentaran Mengalami Kegentaran Secara Krisis Secara Manusia Karena Apa Karena Yesus Tahu Apa Yang Bakal Yesus Alami Yesus Ngerti Yesus Tahu Apa Yang Akan Yesus Derita Yesus Ngerti Karena Yesus Anak Allah Yesus Tahu Secara Tubuh Manusia Yesus Merasa Takut Akan Penderitaan Yang Akan Dia Alami Itu Secara Manusia Yesus Meraji Menjadi Kentar Menjadi Dia Takut Dan Sedih Akan Peristiwa Itu Tetapi Di Sisi Yang Lain Yesus Itu Tetap Taat Akan Perintah Bapak Yang Mengutusnya Yesus Tetap Taat Akan Perintah Bapak Yang Mengutusnya Jadi Di Dalam Diri Yesus Itu Ada Dua Perasaan Yang Saling Kontradiktif Di Satu Sisi Yesus Merasa Takut Dan Kentar Seperti Manusia Dia Merasa Takut Dan Kentar Tetapi Di Sisi Yang Lain Yesus Tetap Taat Akan Perintah Bapak Yang Mengutusnya Sudara Disini Sebetulnya Yesus Itu Munyai Kuasa Bisa Menggunakan Kuasanya Untuk Mematakan Para Musuh Musuhnya Dapat Sudara Dapat Sudara Namun Kasih Ketaatan Yang Lahir Dari Kasih Nya Itu Mematakan Kesempatan Untuk Menyelamatkan Dirinya Saya ulangi Sebetulnya Yesus Itu Dapat Mematakan Para Musuh Musuh Nya Yesus Bisa Menggunakan Otoritas Kuasanya Untuk Menghancurkan Para Musuh Musuh Dapat Sudara Namun Ketaatan Yang Lahir Dari Kasih Nya Itu Mematakan Kesempatan Untuk Menyelamatkan Dirinya Pernah Kita Berfikir Sudara Mengapa Yesus Mau Melakukan Ini Semuanya Pernah Sudara Kita Berfikir Mengapa Yesus Mau Rela Berkorban Untuk Semuanya Ini Pernah Kita Berfikir Ini Tak lain Dan Tak bukan Karena Yesus Ingin Menyelamatkan Saudara Dan Saya Dari Kepinasaan Yang Kekal Yesus Mengasih Saudara Dan Saya Itu Lokasi Yang Terbesar Sudara Pergumulan Tuhan Yesus Dalam Situasi Yang Sangat Krisis Itu Diungkapkan Di Dalam Ayat Ke 39 Saya Akan Membaca Tolong Diberi Sekat Karena Saya Akan Membaca Dari Pemberitaan Ini Di Matius Kembali Kada Injil Matius Fasal Yang Ke 26 Saya Akan Membaca Ayat Yang Ke 39 Demikian Firman Tuhan Maka Maka Yesus Maju Sedikit Lalu Sucud Dan Berdoa Katanya Ya Bapakku Sekiranya Mungkin Biarlah Cawan ini Lalu Daripadaku Tetapi Janganlah Seperti Yang Kuk Kehendaki Melainkan Seperti Bapak Kehendaki Sudara Di Dalam Doa Yesus Ini Maka Terlihat Suatu Ketegangan Yang Luar Biasa Yang Dialami Oleh Tuhan Yesus Disini Tuhan Yesus Mohon Kepada Bapaknya Bapak Kalau Bisa Jaman Penderitaan Yang Harus Aku Pikul Dilalukan Tetapi Bukan Kehendakku Yang Jadi Melainkan Kehendak Bapak Yang Jadi Ini Permohonan Doa Yesus Dan Permohonan Doa Yesus Ini Akhirnya Berubah Menjadi Doa Penyerahan Diri Mengapa Saya katakan Berubah Menjadi Doa Penyerahan Diri Karena Pada Akhirnya Yesus Menekankan Bukan Kehendakku Yang Jadi Melainkan Kehendak Bapak Yang Jadi Jadi Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Yesus Dalam Mengambil Keputusan Akhir Yesus Tetap Mengutamakan Kehendak Bapak Di atas Segala-galanya Yesus Tidak Berkata Lu Bapak Aku ini Salah Apa Aku ini Dosa Apa Apa Yang Aku Lakukan Tetapi Yesus Menyerahkan Semuanya Yesus Menyerahkan Dirinya Di dalam Rencana Allah Inilah Bagian Yang pertama Teladan Yang harus Kita Teladani Yang pertama Apa Menyerahkan Diri Di dalam Rencana Allah Menyerahkan Diri Di dalam Rencana Allah Sudara Siapakah Yesus Itu Pilipi Fasal Dua Surat Pilipi Fasal Dua Pilipi Fasal Dua Saya akan Membaca Dari Ayat 6 Sampai Ayat 8 Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Yesus Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Ini Loh Sebetulnya Yesus Punya Kesetaraan Dengan Allah Tetapi Hak Itu Tidak Dipertahankan Oleh Yesus Malainkan Dia Mengosongkan Diri Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dia Merendahkan Diri Bahkan Rera Mati Sampai Mati Di Kayu Salib Itu Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Yesus Allah Sangat Meninggikan Yesus Dan Memberikan Nama Di Atas Segala Nama Supaya Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Akan Binasa Dan Semua Lutut Bertekuk Lutut Dan Semua Lidah Mengaku Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Luar Biasa Sudara Sudara Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Iman Harus Dihayati Sebagai Suatu Sikap Penyerahan Diri Terhadap Kehendak Allah Atau Tepatnya Penyerahan Diri Kepada Kehendak Allah Adalah Sikap Iman Sudara Kalau Kita Menyerahkan Diri Kita Di Tengah Tengah Pergumulan Kita Di Tengah Tengah Masalah Kita Dan Kita Tetap Percaya Kepada Tuhan Walaupun Kita Berada Di Dalam Lorong Lorong Maut Sekalipun Rahmat Allah Menyentuh Kita Rahmat Allah Menyentuh Kita Justru Pada Saat Kita Berada Di Tengah Tengah Pergumulan Yang Berat Dan Kita Meserah Kepada Tuhan Disitu Rahmat Allah Menyentuh Saudara Dan Saya Amin Oh Luar Biasa Jadi Teladan Yang Pertama Apa Yang Harus Kita Teladani Dari Pribadi Yesus Yang Pertama Menyerahkan Diri Di Dalam Rencana Allah Mau Saudara Menyerahkan Diri Di Dalam Rencana Allah Ayo Itu Teladan Yang Pertama Yang Harus Kita Teladani Dari Pribadi Yesus Kita Masuk Pada Bagian Yang Kedua Teladan Apa Yang Harus Kita Teladani Dari Yesus Yang Kedua Adalah Ketabahan Yesus Menerima Kehendak Allah Ketabahan Yesus Menerima Kehendak Allah Saya Akan Membaca Ayat Yang Terakhir Dari Injil Matius Fasal Yang Kedua Puluh Enam Tadi Injil Matius Fasal Yang Kedua Puluh Enam Ayat Yang Terakhir Ayat Ke Empat Puluh Enam Bangunlah Marilah Kita Pergi Dia Yang Menyerahkan Aku Sudah Dekat Ini Loh Ketabahan Yesus Menterima Kehendak Alam Bangunlah Sudara Keberanian Yang Begitu Tinggi Ini Tidak Mungkin Terjadi Apabila Di dalam Kehidupan Yesus Tidak Dilandasi Oleh Ketaatan Yang Tinggi Tidak Mungkin Terjadi Disini Yesus Tidak Lari Dari Kenyataan Melainkan Yesus Berani Menghadapi Kenyataan Bangunlah Siapa Yang Dibangunkan Tak Lain Ketiga Murid Tuhan Yesus Petrus Yohanes Dan Jakobus Sudara Seperti Saudara Dan Saya Kalau Kita Menghadapi Masalah Yang Sangat Berat Kalau Kita Menghadapi Pergumulan Yang Sangat Berat Bukankah Kita Mencari Orang Yang Kita Percayai Untuk Kita Curahkan Perasaan Kita Curhat Kita Ngomong Kita Nangis Sama Orang Yang Kita Percaya Ini Masalah Kupupanku Berat Kalau Kalau Kita Bisa Menyampaikan Kepada Mereka Sudah Ada Sedikit Legah Splong Hati Ini Demikian Juga Yesus Pada Saat Itu Seperti Manusia Yang Lainnya Dia Merasa Takut Dan Kentar Dia Mengajak Ketika Muridnya Untuk Bisa Mendampingi Di Dalam Perjalanan Ke Taman Getsemani Tetapi Apa Yang Terjadi Ketika Yesus Naik Dan Yesus Mulai Berdoa Setelah Berdoa Yesus Datang Kepada Murid Murid Ketiga Murid Murid Sedang Tidur Dan Yesus Berkata Sama Petrus Masa Kan Kamu Tidak Sanggup Berjaga Jaga Satu Satu Saja Sama Aku Lalu Yesus Pergi Berdoa Untuk Kedua Kalinya Setelah Selesai Dengan Doa Doa Yang Sama Yesus Menjumpai Murid Murid Juga Sedang Sedang Tidur Sampai Yesus Untuk Ketiga Kalinya Yesus Berdoa Dan Setelah Selesai Yesus Datang Kepada Murid Murid Yesus Berkata Nah Sekarang Tidur Istirahat Layang Enak Orang Yang Menyerahkan Aku Sudah Dekat Sudara Saya Walaupun Alkitab Tidak Mencatat Saya Bisa Merasakan Bagaimana Kecewanya Hati Yesus Kepada Murid Murid Kamu Ini Aku Ajak Untuk Bisa Berbagi Rasa Tetapi Kamu Tidur Tetapi Keadaan Apapun Yesus Tetap Berani Menghadapi Kenyataan Coba Saya Membaca Satu Ayat Lagi Untuk Mempertegas Ini Di Inji Lukas Fasal Yang Ke 18 Inji Lukas Fasal Yang Ke 18 Saya Membaca Dari Ayat Yang Ke 31 Yesus Memanggil Kedua Belas Muridnya Lalu Berkata Kepada Mereka Sekarang Kita Pergi Ke Yerusalem Dan segala Sesuatu Yang Ditulis Oleh Para Nabi Mengenai Anak Manusia Akan Digenapi Jelas Sekali Yesus Mengan Marilah Sekarang Kita Pergi Ke Yerusalem Yesus Tidak Lari Dari Kenyataan Yesus Berani Menghadapi Kenyataan Dan Dikatakan Disini Segala Sesuatu Yang Ditulis Oleh Para Nabi Mengenai Anak Manusia Akan Digenapi Salah Satu Nabi Siapa Yang Menubuatkan Tentang Kelahiran Dan Kematian Yesus Adalah Nabi Yesaya Saya akan Membaca Apa itu Nubuatan Nabi Yesaya Yesaya Fasal Yang Ke 53 Yesaya 53 Ayat 3 Sampai 5 Demikian Firman Tuhan Ya Dihina Dan Dihindari Orang Seorang Yang Penuh Kesengsaraan Dan Yang Biasa Yang Dihina Sehingga Banyak Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi Kita Pun Dia Tidak Masuk Hitungan Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang Ditanggungnya Dan Kesengsaraan Kitalah Yang Dipikulnya Padahal Kita Mengira Dia Kena Tulah Dipukul Dan Ditindas Allah Tetapi Dia Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Pagi Kita Ditimpakan Kepadanya Dan Oleh Bilur Bilurnya Kita Menjadi Sembuh Oleh Bilur Bilurnya Kita Menjadi Sembuh Inilah Nubuatan Nabi Yesaya Mengenai Penderitaan Yesus Dia Bukan Saja Dihina Tetapi Dia Sangat Sangat Dihina Semua Muka Membuang Muka Semua Muka Menutup Semua Orang Menutup Wajahnya Mukanya Tidak Mau Memandang Yesus Kenapa Maaf Bicara Saya Membaca Buku Manusia Kain Kafan Disana Dikisakan Sebetulnya Yesus Sudah Hampir Telanjang Dipermalukan Luar Biasa Mukanya Sudah Hancur Karena Disesa Disiksa Dan Didera Itu loh Keadaan Yesus Dan Di buku Manusia Kain Kavan Dikatakan Ketika Yesus Sudah Hampir Telanjang Tangannya Diikat Pada Suatu Balok Yang Pendek Jadi Posisinya Dia Agak Membungkok Gini Lalu Dari Kiri Dan Kanan Tentara Romawi Mencamboknya Camboknya Itu Terdiri Dari Tiga Helai Tiap Helai Itu Ada Puluhan Bola Bola Besi Dan Di Bola Besi Itu Ada Puluhan Paku Seperti Kail Seperti Pancing Itu Dan Ketika Tentara Romawi Dari Kiri Dan Kanan Menyambok Yesus Langsung Ditarik Itu Bukan Terkelupas Sudara Tetapi Dagingnya Nyantol Karena Itu Berbentuk Kail Seperti Pancing Dagingnya Nyantol Tersangkut Dan Itu Menurut Hukum Orang Romawi 39 Kali Hukuman Cambok Tari Sehingga Buku Manusia Kain Kavan Mengatakan Organ Organ Yesus Kelihatan Organ Organ Yang Di Dalam Kelihatan Karena Dagingnya Sudah Hancur Ditarik Tarik Hancur Dalam Penderitaan Seperti Itu Yesus Tetap Tutup Mulut Tidak Bersuara Sudara Buku Manusia Kain Kavan Mengatakan Penderitaan Yang Paling Menderita Yesus Sampai Yesus Menderita Apa Ketika Dia Dimakotai Anyaman Duri 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 Di Israel Itu Sat Jari-jari Puluhan Duri Menancap Di Kepala Yesus Lalu Dengan Teganya Tentara Romawi Menghujangkan Tembus Ke Otak Yesus Saat Itu Buku Manusia Kain Kavan Menceritakan Penderitaan Yang Tidak Bisa Ditahan Yesus Begitu Sakit Dia Menderita Tetapi Kedua Tentara Romawi Dengan Tangganya Dia Menghantam Darah Menyumperat Ke Bajunya Itu Penderitaan Yesus Seluruh Tubuh Yesus Itu Dipikul Hanya Dengan Buah Paku Di Tangannya Dan Di Kakinya Kalau Yesus Capek 6 Jam Sudara Dia Tergantung Di Kayu Salim Kalau Yesus Capek Dia Doyong Tubuhnya Ke Kiri Maka Luka Di Paku Tangan Sebelah Kanan Melebar Darah Mengalir Kalau Yesus Capek Dia Menukarkan Posisinya Contoh Ke Sebelah Kanan Maka Luka Paku Di Tangan Sebelah Kiri Itu Melebar Darah Mengalir Itu Bayang 6 Jam Dia Mengangkat Tangan Terkadang Kalau Kita Tahu Ada Suatu Ibadah Dimana Pimpin Pujian Mengatakan Mari Kita Mengangkat Tangan Malulah Aku Kan Sarjana Aku Kan Orang Penting Ngapain Aku Seperti Anak Kecil Yang Angkat Tangan Tetapi Yesus Menam Jam Tergantung Di Kayu Salib Mengangkat Tangan Untuk Keselamatan Saudara Dan Saya Bayangin Saudara Dan Ada Injil Lain Yang Mengatakan Yesus Bagikan Digambarkan Yesus Bagikan Anak Domba Yang Menangis Anak Domba Yang Dibawa Ketempat Pembakaian Seperti Induk Domba Yang Keluh Di Depan Orang Yang Mengunting Bulunya Saudara Sapi Kalau Akan Dibawa Ketempat Pembantian Di Jagang Tempat Jagang Nangis 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 Saya Pernah Rekreasi Ke Sarangan Waktu itu Anak Masih Kecil Dan Tempat Penghinapan Saya Di Belakangnya Sedang Ada Penternak Kelinci Dan pagi-pagi Saya jalan Saya lihat Ada orang Jual Sate Kelinci Datang Untuk Membeli Saya lihat Sendiri Bagaimana Kelinci Diambil Dari Keranjang Yang Mau Dipotong Pencekram Tangannya Dia tahu Dia tidak Mau Pencekram Tapi Dipaksa Ditarik Setelah Ditarik Mau Dipotong Dia merontak Begitu Sudah Mau Dipotong Dia Tidak Merontak Dia melihat Sang Majikan Yang Mau Motong Mengeluarkan Air mata Nangis Terus mati Yang satunya Diambil Kelihatan Temannya Mati Dia juga Mencengkram Itu Binatang Tau Rasa Takut Demikian Juga Yesus Tau Dia Apa Yang Bakal Dia Alami Dia Tau Makanya Yesus Merasa Takut Dan Kentar Nangis Sudara Binatang Bisa Nangis Kalau Mau Dibunuh Sejak Itu Saya Tidak Tegah Makan Sate Kelinci Itu Ferman Tuhan Ayat Lain Mengatakan Yesus Bagikan Lilin Yang Relah Hancur Untuk Apa Untuk Menerangi Dunia Ini Yesus Itu Bagikan Lilin Yang Relah Hancur Tubuh Yesus Relah Hancur Untuk Keselamatan Saudara Dan Keselamatan Saya Itu Apa Yang Saudara Berikan Kepada Yesus Ini Pengorbanan Tuhan Yesus Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Saudara Dan Saya Untuk Keselamatan Saudara Dan Saya Apa Balas Kita Apa Yang Kita Dapat Kita Lakukan Untuk Membalas Kasih Tuhan Katakan Tuhan Inilah Aku Pakailah Aku Tuhan Biarlah Melalui Hidupku Aku Akan Memberikan Semuanya Untuk Kemuliaan Namamu Inilah Aku Tuhan Utuslah Aku Untuk Menjadi Saksi Saksimu Dimana Tuhan Mengendaki Itu Bagaimana Penderitaan Yesus Coba Kita Bayangkan Bukan Setiap Jumat Akung Kita hanya Memperingati Tetapi Coba Renungkan Malam Hari ini Firman Tuhan Sedemikian Pengorbanan Yesus Untuk Saudara Dan Saya Oleh karena Itu Saudara Kita Tidak Usah Main Ayo Kita Benar Benar Mengasih Yesus Benar Benar Kita Cinta Yesus Apalagi Di Tengah Tengah Situasi Ini Sekalipun Dalam Situasi Pandemi Ini Kasih Tuhan Tetap Mengasih Saudara Tetap Menyertai Saudara Dimanapun Saudara Berada Amin Yang terakhir Bagian Yang terakhir Saudara Bagaimanakah Keberadaan Allah Pada saat Allah melihat Anaknya disesah Diderah Bagaimanakah Keadaan Keberadaan Allah Pada saat itu Alkitab menyaksikan Keberadaan Allah Itu dilihat Dari dua Aspek Di satu Fihak Allah menempatkan Dirinya Sebagai Yang Ilahi Yang tinggi Yang maha tinggi Maha kuasa Maha mulia Maha sempurna Sebagai pencipta Langit dan bumi Tetapi Di sisi Yang lain Alkitab Menyaksikan Bahwa Allah Mempunyai Simpati Dan empati Yang butuh Besar Kepada manusia Sehingga Allah Relah Menjadikan dirinya Sebagai Anak Sebagai manusia Melalui anaknya Supaya apa Supaya melalui Anak ini Yesus Atau Allah Pun dapat Merasakan Akan Penderitaan Saudara Dan saya Yesus Melalui Dirinya Hidupnya Dia mau Menjadi Manusia Supaya Yesus Pun dapat Merasakan Penderitaan Yang saudara Alami Itu loh Hati Yesus Ayo Cintau Tuhan Yesus Bagaimana Keberadaan Allah Saat itu Hati Allah Sebetulnya Tidak Tega Tetapi Karena Kasihnya Kepada Kepada Manusia Allah Relah Menyerahkan Anak Ayo Bapak Di dunia Mana Yang bisa Tahan Melihat Anaknya Disesah Disiksa Diterah Di depan Mata Dan Anak itu Memanggil Papa Papa Kenapa Papa Kok Ninggano Aku Hati Bapak Mana Yang Gak Hancur Hati Bapak Mana Yang Gak Hancur Melihat Anaknya Menderita Di depan Mata Demikian Yesus Mengatakan Eloi Eloi Lama Sahabat Tani Artinya Apa Alaku Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Yesus Tidak Berani Berkata Bapak Bapak Karena Hubungan Bapak Dan Anak Saat itu Putus Yesus Mengalami Penderitaan Sedemikian Rupa Kita Mengira Bahwa Dia Itu Dihukum Dan Ditindas Allah Tetapi Sebetulnya Penyakit Saudara Yang Ditanggungnya Penderitaan Saudara Yang Dipikulnya Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Saudara Dan Saya Ditimpakan Kepadanya Dan Oleh Bilur Bilurnya Kita Menjadi Sembuh Amin Ferman Mengatakan Oleh Bilur Bilur Yesus Kita Menjadi Sembuh Siapa Saat ini Yang Mengalami Sakit Penyakit Mintalah Kesembuhan Itu Ada Kuasa Dalam Darah Yesus Amin Ketika Yesus Berkata Eloi Eloi Laban Sambat Tanya Alaku Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Alkitab Tidak Mencatat Tapi Saya Bisa Membayangkan Betapa Hancurnya Hati Bapak Bapak Tidak Berani Melihat Matahari Pun Tidak Bersinar Bumi Berkoncang Rasa Duga Itu Loh Keadaan Yesus Oleh Karena Itu Saudara Ayo Menjelang Jumat Agung Hari Penderitaan Yesus Ini Kita Mengenang Betapa Besar Kasih Allah Betapa Besar Kasih Allah Dia Mengarunikan Anaknya Yang Tunggah Supaya Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Beroleh Hidup Yang Kekal Cintai Tuhan Apa Yang Saudara Sudah Berikan Kepada Tuhan Berikan Semuanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Amin Biarlah Kita Tetap Mengasihi Tuhan Kita Mengingat Pengorbanan Yesus Jadi Teladan Yang Pertama Yang Harus Kita Teladani Apa Menyerahkan Diri Di Dalam Rencana Allah Yang Kedua Ketabahan Diri Menerima Kehendak Allah Seperti Tuhan Sudah Lakukan Kepada Melakukan Dirinya Untuk Kita Semua Sudara Ayo Sudara Melalui Mimbar Ini Saya Menghimbau Bapak Ibu Sudara Sekalian Mungkin Sudara Sudah Sudah Lama Undur Dari Tuhan Sudah Mulai Biasa Suam Suam Kuku Dalam Mengiring Tuhan Apalagi Dalam Pandemi Ini Tuhan Tuhan Sampai Sampai Nafas Yang Terakhir Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Bapak Yang Baik Bapak Yang Kami Sembah Dalam Nama Tuhan Terima Kasih Tuhan Hamba Sudah Menyampaikan Firman Tuhan Hamba Sebagai Manusia Terbatas Untuk Menyampaikan Tetapi Belah Romu Rokudus Memberikan Pengertian Lebih Dalam Supaya Kami Lebih Mengerti Petapa Besar Pengorbanan Tuhan Dalam Hidup Kami Tuhan Mau Melakukan Semuanya Karena Tuhan Mengasihkan Terima Kasih Tuhan Supaya Dalam Mengenang Hari Kesengsaraan Mu Supaya Kami Selalu Mengingat Akan Pengorbanan Tuhan Selalu Kami Ingat Akan Kasih Tuhan Supaya Kami Bisa Melakukan Apa Yang Kami Bisa Lakukan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Urapi Kami Semuanya Berkati Kami Semuanya Sekalipun Dalam Kondisi Pandemi Ini Tuhan Tetap Memelihara Hidup Kami Tuhan Tetap Menjaga Hidup Kami Tuhan Tetap Menyembuhkan Sekala Sakit Penyakit Dan Tuhan Memberkati Kami Terima Kasih Tuhan Juga Kami Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Kami Supaya Dalam Kondisi Ini Tuhan Kami Percaya Bangsa Ini Tetap Kuat Tuhan Dan Kami Percaya Tuhan Singkirkan Segala Virus Virus Yang Ada Dan Tuhan Tolong Tuhan Bangsa Kami Tuhan Supaya Terhindar Dari Segala Kejahatan Kekerasan Apapun Dan Vaksin Yang Sudah Diberikan Yang Sedang Berjalan Tuhan Bisa Membantu Tuhan Bisa Mengurangi Tuhan Penyebaran Virus Corona Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Inilah Doa Kami Yang Kami Panjatkan Dan Kami Doakan Hanya Di Dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Amin